Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy Ini dia smartwatch dengan harga terjangkau yaitu sekitar 300 ribuan Kemarin ada yang ditanyain juga di instagram saya Smartwatch apa yang harga 300 ribuan bisa custom watch face? Mungkin ini salah satu jawabannya Ini saya pilih Nama smartwatch ini kalau saya waktu beli namanya DT6 Tapi saya cek-cek di website luar Ada yang luis rundoing, ada yang lemfo D, lemfo T6, dan lain-lain Ya intinya T6 smartwatch lah ya Untuk kemasan luarnya dia seperti ini guys Ada gambar jam smartwatch Dan di bagian sebelah sisi kanannya ini ada untuk warna ya Ini yang saya pilih warnanya gray Kemudian di sisi belakangnya ada spesifikasinya Nanti kita bahas satu persatu Dan menurut saya ini cukup komplit juga guys Untuk fitur kesehatannya ada heart rate, blood oxygen, blood pressure Dan masih ada yang lainnya Untuk kemasannya sendiri menurut saya cukup rapi ya Di dalamnya masih ada plastik lagi nih guys Seperti mica Ketika pegang smartwatchnya ini saya merasa solid banget guys Berasa gitu beratnya ya Kalau saya timbang ini beratnya hampir 59 gram Ini masih strap yang silikon guys Soalnya dia dapat strap tambahannya nih guys Strapnya stainless steel Kita lihat untuk strap stainless steelnya ini lumayan cukup kokoh ya guys Dan terlihat solid Kalau tertulisnya sih di websitenya ini 316L stainless steel Wow mantap Cuma di bagian strap stainless steelnya ini terlihat cukup tebal ya guys Kalau saya ukur nih look strapnya ini 22mm Bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya ya Seperti lighter atau silikon Lalu disini juga ada konektor kabel charger magnet dengan 2 pin Lalu di user manual kita lihat aplikasi yang digunakan ini adalah Iban 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 Nanti kita bisa download dan pairing Kita lihat seperti apa Untuk harganya sendiri DTT6 ini Sekitar 300 ribuan ya di Indo Kalau di website luar itu saya lihat 23 dolar Mungkin berbeda-beda harga ya Tergantung sellernya juga Untuk di bagian case ini materialnya yang saya bilang tadi solid Ini dari alloy nih guys Warnanya dia silver Cuma warnanya agak butek Jadi ketika di pegang jari itu tidak berbekas guys Di bagian bezelnya juga sama warnanya Kemudian yang membedakan di bagian list deket pinggir bezelnya ini guys Dia mengkilat ya silvernya keren Kita lihat di bagian belakang materialnya ini dari plastik ya Dengan heart rate sensor dan pin charger magnet Ketika dipakai ke tangan saya yang kecil ini 16cm Kalau menurut saya masih terlihat cukup pas Di bagian diameter jamnya ini Cuma yang terlihat kebesaran di bagian strapnya guys 22mm ini agak kebesaran Cuma bisa diganti-ganti dengan model lainnya Kalau dengan model stainless steel pastinya lebih besar lagi guys Kalau saya ukur ini diameter case nya adalah 44mm Dengan tinggi dari looknya 48mm Ketebalannya sendiri 12mm Kalau kita lihat di bagian displaynya ini dia turun ke dalam gitu ya Seperti cekung gitu guys Jadi dia ratanya ke dalam gitu Oke kita nyalakan Kita tekan dan tahan tombol yang di samping ini guys Dia hanya ada satu tombol aja ya Untuk displaynya ini ukurannya 1,28 inch Dengan IPS color screen resolusinya ini 240x240 pixel Untuk layarnya sendiri menurut saya cukup baik Kalau dilihat dari samping kiri kanan atas bawah masih bisa terlihat dengan jelas Untuk kapasitas baterainya ini 160mAh Tidak terlalu besar ya Cuma tertulisnya bisa bertahan sampai 15 hari Menurut saya sih mungkin aja karena fiturnya yang tidak terlalu banyak banget ya Tidak ada bluetooth call dan lain-lainnya Dan disini juga dia tertulis sudah waterproof ya IP68 Cuma saran saya tetap aja jangan untuk berenang Oke kita lihat untuk tampilannya Kita slide ke bawah ini banyak pilihan toggle gitu ya Dia ada QR code lalu disini ada music control Dia bisa play, pause, next, preview, up and down volume Kemudian disini ada source untuk fine phone ya Dia bisa lock screen juga guys Lalu kita lihat untuk setting disini product information kita lihat Namanya adalah T6 Dan ini fungsinya bisa untuk pairing nanti kita bisa lihat device namenya ya Untuk brightness dia ada 3 tingkat kecerahan aja guys Dan kerennya lagi disini untuk fontnya kita bisa ukur nih guys Bisa yang kecil banget, sedeng atau yang paling besar Keren ya Kayak handphone aja Di setting language ini dia ada pilihan beberapa bahasa Cuma tidak ada bahasa Indonesia guys Kita pilih Inggris aja ya Untuk watch face-nya ini dia tersedianya memang tidak terlalu banyak sih guys Dia ada 4 pilihan aja ya Dan dia juga nanti ini bisa di custom watch face-nya melalui aplikasinya di iband Nanti kita lihat dan tes Kalau kita slide ke kiri dan ke kanan ini untuk masuk ke fitur menu selanjutnya Seperti step, distance, dan ada heart rate juga ya Menjadi satu dia Nanti di heart rate kita tes di akhir video Lalu disini ada sleep data, notification, message Di exercise, ini exercise-nya tidak terlalu banyak nih guys Dia hanya ada 5 pilihan olahraga aja Tampilannya dia seperti ini Kemudian kalau kita slide ke atas ini ada pilihan menu lagi guys Disini juga ada countdownnya tidak ketinggalan Waktu penghitung mundur Lalu ada stopwatch Waiter juga ada nih Untuk perakilan cuaca Blood pressure nanti kita tes di akhir video Dan juga ada blood oxygen SP02 Oke sekarang kita masuk atau download aplikasinya Namanya iband Bisa download di playstore dan ios Untuk tampilannya dia seperti ini guys Cukup simple ya menurut saya Warna biru dan putih mengingatkan saya Seperti di mi fit Kita mau kita tes untuk find my watch Dia seperti ini Lalu di reminder ini kita bisa aktifkan seperti call notification dan lain-lainnya Dia juga ada pengingat waktu lamanya duduk Untuk di aplikasi yang bisa terhubung ke smartwatch cukup lumayan banyak ya Nah yang di smart screen ini adalah race to wake up ya guys Kita bisa aktifkan disini Lalu ada heart rate setting Ini gak usah aktifkan aja nanti boros baterai Lalu di screen setting ini sama seperti yang tadi ya Ada 3 pilihan aja levelnya Lalu dia ada remote camera Di select dial Nah seperti ini guys Dia aja ada 4 Cuma disini yang atas ini kita bisa custom Ini sudah saya custom ya dengan photocool saya Kita bisa pilih edit Lalu select picture Nah disini kita bisa ubah atau kita hapus Di bagian seperti date, time, step Heart rate nya kita bisa hilangkan atau aktifkan Kemudian kita bisa pindah-pindahkan Sesuka hati kita Lalu kita bisa ubah warna-warnanya Oh iya hampir lupa Bluetooth nya ini masih 4.0 ya guys Yang versi lama Cuma menurut saya Untuk pairing dia cukup cepat sih Untuk race to wake up nya Ini cukup bagus nih guys Menurut saya Berjalan dengan baik Dan cepat responsif Oke guys Kiranya segini dulu yang bisa saya share dari DT T6 Ya atau apapun itu namanya T6 smartwatch juga boleh Menurut saya ini adalah smartwatch dengan harga 300 ribuan Yang oke lah menurut saya guys Dari materialnya yang cukup solid Dia bisa custom watch face Lalu dia dapat bonus strap juga Yang stainless maupun yang silikon Eh ya kalau kamu menanyakan smartwatch apa yang saya pakai kali ini Ini adalah Tipe Blitzwolf yang terbaru Ini dari Benggut guys Nanti akan segera tayang di channel ini Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng Terima kasih banyak buat yang sudah menonton Saya Freddy And see you next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!